hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sambil nyeting kamera Oke di video kali ini saya akan berbagi cara ya cara mungkin kita belajar sama-sama cara pasang regulator atau kiprok teger ke VR 150cc yang pengapinya full web ya Hai nah ini disini saya menggunakan tiga e3 menggunakan regulator Hai itu mereknya kawa saya enggak ada andros cuma ini KWKW ya ini harganya sekitar Rp60.000 di kota Pontianak ini kotaknya seperti ini ada dapet kotak seperti ini oke di sini ada lima pin ada lima soket maksud apa kaki soketnya dan saya juga beli soketnya juga jadi nanti kabel yang ke soket di motornya kita sambungin ke sini Oke teman-teman Hai nanti seperti ini ya Hai kok agak susah masuknya Oke seperti ini sip Hai Oke terus kita perlu tahu juga jalur-jalur bagian kiprok teger itu apa-apa aja Hai Oke teman-teman Hai terus susah nih jadi disini ini jalur untuk apa untuk apa aja perlu kita ketahui ya jadi pertama-tama kita perlu ketahui fungsi regulator ini untuk apa jadi fungsi kiprok ini untuk mengubah arus AC menjadi DC kita bener ya Hai jadi kalau di mod dari arus dari school itu kan masih AC jadi harus tegangan tinggi itu maka dirubah untuk Hai tegangan untuk menjadi DC karena untuk menyuplai Hai ke lampu Hai dan ke pengecasan baterai jadi kalau motor yang full web atau yang harus harus AC ya pengapian AC itu tanpa regulator ini pun masih mesinnya bisa hidup Hai mesin bisa hidup dan bisa jalan normal Hai tapi yang jadi masalah kalau kita pengen menggunakan lampu-lampu itu pasti langsung putus kalau tidak menggunakan regulator atau pengubah arus ini jadi ini fungsinya untuk charging dan juga untuk lampu-lampu jadi kalau untuk charging namanya regulator itu kalau baterai itu maksimum dayanya yang diapa dapat menampung arus berapa volt kalau yang itu berapa volt misalnya 13 volt maksimal saat Hai pengecasan di baterai itu sudah cukup maka ini akan memutuskan arus dari 10 jadi akan dibatasi jadi tidak akan terjadi opercas atau tidak akan kelebihan daya yang masuk baterai kalau baterainya kelebihan daya tomatis akan leduk baterainya Oke teman-teman ya Hai seperti itu jadi sehingga kita bahas sekarang adalah untuk memasang regulator tiga ini ke VR 150cc yang kita perlu kita beli adalah regulatornya sendiri jadi terserah teman-teman mau yang Ori atau yang KW KW ya Cuman saya disini beli yang KW karena hanya untuk Hai eksperimen aja terus saya beli soketnya seperti ini jadi nanti kalau teman-teman yang regulatornya sudah rusak jadi soketnya itu enggak yang yang lama dipotong dan disambungin ke soket yang ini jadi nanti kalau misalnya udah ini usah kelas rusak lagi tinggal ganti tinggal colokin aja Oke kita ketemu sorry yang pertukar ketahui sekarang jalur-jalurnya ini jalur-jalur soketnya ini Oke siap kita ketahui dulu jalur-jalur-jalur mansoket ini Oke lanjut Oke teman-teman jadi untuk Oke sorry jadi untuk ketiga itu posisi seperti ini ya ini adalah plus yang ke baterai pengecasan Oke yang disini disini ke kunci kontak yang tengah Hai yang disini untuk ground ground atau min ya ke body atau ke ground aki disini yang dua dari spul dan kita perlu sesuai adalah yang dari dari motornya jadi kita cek otw ke unit motor Oke siap jadi disini sudah kita lepas kiprok yang lama orinya VR sini sama-sama lima kabel dan disini ada namanya seperti trapo ya penstabil arus nggak salah ini seperti ini cuman ini sudah putus nih saya dan tidak terjadi apa-apa sih udah lah ya Oke terus harusnya seperti apa kita ukur pakai multi untuk mencari harusnya eh eh Oke disini ada uh kabel warna kuning dan abu-abu ini dari school ya selanjutnya kita adalah mau mengecek jalur disini, jalur kabel nah disini ada 5 kabel dan kita cek satu-satu apakah sama kah rangkaiannya dengan punya tiger, oke yang kuning ini sama abu-abu ini adalah punya daris pool jadi kuning ini adalah harus lampu, dan ini pengisian ya terus yang merah yang merah kita cek jalurnya kemana kita tempelin pakai multi seperti ini, saya pakai multi digital jadi ada suaranya kalau dia berhubungan oke disini saya cek ke arus plus oke dia connect, terus yang warna hitam warna hitam kita cek ke arus plus juga dia connect juga dan yang warna hijau kita cek ke ground oke tidak bisa disimpulkan jadi kabel warna hijau ini adalah ke ground ke body kabel warna hitam ini adalah ke saklar kunci-kunci kontak dan kabel warna merah ini adalah ke plus aki oke teman-teman jadi kabel jadi kabel jadi untuk yang di tiger sama juga biru adalah dari spool disini ada ground kalau groundnya disini ya warna putih ground warna kuning ini adalah plus dan ini adalah ke koci kontak jadi kalau ikut dengan skemanya otomatis sama ya teman-teman ya oke jadi kita lanjut ke penyambungan kabel oke lanjut oke teman-teman jadi udah tersambung kabelnya jadi soket ini kita ambil yang soket yang lama cuman saya yang lama gak sih potong ya jadi ini saya punya soket yang lain lah ya di bagian depan jadi seperti ini soket tiger disambungin ke soket VR seperti ini kira-kira pemasangannya perubahannya tidak banyak kan cari arus sini aja jalur kabel oke teman-teman ya jadi udah paham ini ground ini yang hitam ke kontak yang kuning ini arus ke baterai terus yang biru ini dari spool oke itu aja sih teman-teman terus untuk slide-nya ya gak ada lagi hanya ini aja terus kita pasang disini cuman lubangnya gak pas jadi kita hanya pakai satu baut aja kita buat seperti itu aja oke itu aja ini kita pasang kita mau ngecek arus berapa keluaran sebelum mesin hidup jadi disini arus yang ke charging ya kita cek dulu arusnya berapa ukur arus sebelum mesinnya hidup jadi disini yang kuning tadi arus dari masuk ke baterai ya kita ukur dulu berapa arus standbynya sekarang berapa arus standbynya sekarang oke 13 pas ya 13 pas terus naik sedikit oke terus yang dari kunci kontak standby dari kunci kontak kita ukur juga kunci kontak kita ukur juga oke 12.98 jadi posisi kontak on ya posisi kontak on seperti itu kalau kita offkan kontaknya terus kunci kontak saya ini kalau kita offkan kunci kontaknya dia akan menunjukkan hampir negatif oke seperti itu terus kita coba nyalakan mesinnya selamat menikmati oke setelah di depan mesinnya jadi berjalan ya jadi berjalan ya pengisiannya ya jadi dia totalnya 14.52 oke dan yang dari kunci kontak aku sama tunjukkan angka yang seperti itu jadi ini regulator berfungsi dan baik oke teman-teman segitu aja setelah dipasang kita ukur arusnya jadi minimal kita beli multi yang kecil multi tester yang kecil harganya gak mahal jadi dia akan memudahkan kita dalam bekerja oke seperti segini dulu sekian dulu ya videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang ingin pasang regulator tigre ke VR150 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh